Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian. Kita bertemu lagi dalam kuliah kita Marketing Syariah. Kali ini kita akan bicara tentang perumusan misi. Baik, rekan-rekan sekalian. Mungkin kalau kita dengar kata misi, pasti kita juga dengar tentang visi. Visi-misi. Kalau kita bicara tentang bisnis, pastinya kita harus punya visi-misi. Kita mau apa? Kita sedang apa saat ini? Bagaimana rencana mau ke sana? Jadi kita memang perlu membuat perumusan misi dalam rangka perencanaan kita. Dalam hal apapun saya rasa, kita membutuhkan misi, merumuskan visi, dan juga perencanaan. Dalam hal ini kita akan bahas apa namanya, runtutan tersebut. Visi, misi, dan perencanaan. Baik. Kita akan mulai dari perumusan misi. Pasti tadi kita bicara tentang visi dulu. Apa sih visi tersebut? Apa bedanya visi dan misi? Ini beberapa literatur yang saya coba cari. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. What do they want to have? Jadi apa yang mau kita dambakan di masa depan, itulah visi kita. Cita-cita kita. Keinginan kita itu kita mau jadi apa. Menggambarkan aspirasi masa depan tanpa harus spesifik cara-cara pencapaiannya. Jadi visi yang efektif adalah visi yang mampu membagikan inspirasi semua orang yang terlibat di dalamnya. Kotler sendiri bilang bahwa visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan. Kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diproles, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Jadi itulah kira-kira visi. Apa yang mau kita apa yang kita dambakan di masa depan? Misalkan kita ingin menjadi yang terbesar. Berapa tahun lagi? Itu boleh-boleh saja kita spesifik ke apa namanya waktunya. Sepuluh tahun lagi kita mau jadi yang terbesar. Sepuluh tahun lagi kita mau terbesar tingkat kota, terbesar tingkat apa namanya, provinsi, terbesar tingkat nasional, terbesar tingkat regional, terbesar dunia, kira-kira begitu. Itulah visi. Jadi apa yang kita dambakan di masa depan. Pastinya segala sesuatunya butuh visi. Kalau kita nggak punya visi, maka sulit kita melakukan perencanaan-perencanaan. Kenapa? Karena kita tidak punya visi. Udah lah. Berjalan begitu saja. Bisnis ini jalan begitu saja. Yang penting jalan. Ini juga ciri-ciri yang nggak ada visi. Tapi kalau kita punya visi, maka kita tahu bisnis kita mau kemana. Apa yang harus kita lakukan. Itulah kira-kira visi. Visi juga mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi. Jadi kenapa organisasi ini ada? Kemudian memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dan stakeholder. SDM organisasi, konsumennya, pihak-pihak lain yang terikat. Terkait. Kemudian menyatakan sasaran utama organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Jadi harus ada pertumbuhan pastinya. Ada perkembangan. Namun juga visi. Kalau nggak ada pertumbuhan dan perkembangan, ya bukan visi. Pernyataan visi baik yang tertulis atau dicapkan perlu ditafsirkan dengan baik, tidak mengandung motif tafsir, sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua pihak dalam organisasi. Kalau kita bisnis sendiri mungkin nggak masalah. Kalau kita punya rencana-rencana, kita punya visi ke depan. Tapi kalau kita dalam sebuah organisasi, kita harus menyamakan persepsi dulu di antara organisasi ini, unsur-unsur. Sehingga punya visi yang sama. Jangan sampai nanti perusahaannya itu ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sini, yang nggak jelas. Nah, itu kira-kira. Kemudian kita bicara tentang apa itu misi. Misi adalah bentuk yang didampakkan. Bentuknya. Tadi apa yang diinginkan, sekarang bentuknya. Bentuknya apa? Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi. Penegasan. Penegasan dari sebuah visi. Kalau visi kan dia garis besarnya. Tapi misi adalah gambaran, penegasan yang lebih tegas lagi dalam bentuk beberapa poin yang menyatakan implementasi dari sebuah visi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak berkepentingan di masa depan. Jadi, misi lebih kepada tahapan-tahapan yang akan kita lalui untuk mencapai sebuah visi. Kira-kira begitu. Memang dalam beberapa kasus orang ada perbedaan. Ada perbedaan. Ada yang bilang visi dulu, baru visi. Itu cita-cita dulu, baru apa saja yang kita lakukan untuk mencapai visi. Tapi ada juga orang yang menyampaikan tentang beberapa literatur yang saya cari itu. Ada juga yang menyatakan bahwa misi dulu baru visi. Kita ini misinya apa sih sebetulnya? Visinya bagaimana? ini saya ambil contoh di website saja, Bank Muhammad visi dan misi. Kita lihat di sini. Visinya adalah menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Ini visinya, dia ingin menjadi 10 bank terbesar di Indonesia. Dengan kondisi saat ini memang harus realistis. Kalau dulu kan ingin menjadi yang biasanya perusahaan ingin menjadi terbesar. Terbesar, ternama, terkenal. Ter, artinya nomor satu. Kalau ini dia ingin masuk ke 10 besar. Kenapa? Memang kondisinya, melihat juga kondisi. visi itu berarti ini adalah visi yang dibentuk dalam jangka waktu yang tidak lama. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Tapi kalau misalkan bisa juga kita menetapkan visi beberapa tahun ke depan. Ingin menjadi yang terbesar. Boleh-boleh saja. Tapi memang ini jauh lebih realistis. Kita lihat. Kenapa? Karena sekarang sudah ada bank syariah Indonesia. Pastinya yang terbesar. Bahkan sudah masuk ASEAN. misi membangun lembaga keuangan syariah yang unggul. Yang unggul dan berkesinambungan. Jadi tetap misinya adalah dia membangun lembaga keuangan syariah. Itu misinya. Bahasanya unggul. Kemudian apa? Berkesinambungan. Semangat kewirausahaan, prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya yang islami, profesional, orientasi investasi yang inovatif, dan memaksimalkan nilai. Nah gitu kira-kira. Ini misinya. Walaupun satu kalimat, dia sebetulnya ada beberapa misi yang dia punya. Ini contoh di Bank Muamala. Itulah kaitannya kira-kira. Visi itu apa yang kita dambahkan di masa depan. Misi itu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Saya ambil contoh juga di Bank Syariah Indonesia terbaru. Di website-nya saya ambil. Menjadi 10 Bank Syariah terbesar di dunia. Menjadi Bank Syariah terbesar di dunia. Maksudnya. Luar biasa. Kalau tadi Bank Muamala. Menjadi 10 Besar Bank di Indonesia. Kalau ini menjadi 10 Besar Bank Syariah terbesar di dunia. Jangan-jangan ini melihat bagaimana Bank Muamala. Tapi enggak. Visi-visi pasti merupakan sebuah kajian yang luar biasa. Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 Besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Ini sudah ada jangka waktunya. 5 tahun. Luar biasa. Jadi sudah ada jangka waktunya. Spesifik. Spesifik. Kemudian misinya apa? Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Menjadi Bank Besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta Indonesia. Jadi memang yang pertama dia adalah memberikan akses solusi keuangan syariah. Artinya ini lebih kepada layanan kepada konsumen. Nomor satu ditempatkan. Pelayanan kepada konsumen. Kalau Bang Muamala membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan perkesinambungan. Ini lebih kepada diri sendiri. Ini gambaran. Layanan kepada konsumen saat ini menjadi nomor satu. Baru kemudian keduanya dalam menjadi bang besar. terbesar di dunia. Maka dia harus bisa memberikan akses. Menjadi solusi. Kalau dia nggak jadi solusi dia nggak bisa mencapai target. Sudah menjadi bang besar. Menjadi bang pilihan. Perusahaan milik pilihan. Kalau tadi ini bang syariah terbaik. Berarti dia membangun lembaga syariah keuangan yang unggul. Karena dia mau jadi yang terbaik. Diakui tingkat regional. Ini contoh visi dan misi. misi adalah merupakan pernyataan. Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang membantu untuk menemukan arah dan menunjukkan jalan yang tepat. Jadi misi itu menjadi semacam panduan. Menjadi semacam kompas agar kita mencapai sebuah visi. Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang alasan pendirian perusahaan dan kearah mana perusahaan akan menunjuk. Oleh karena itu rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakan dalam satu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan relasifansinya oleh semua pihak yang terkait. Ada yang bilang visi-visi itu kalau bisa karena dia harus dipahami maka awalnya dia harus dihafal. Jangan sampai nanti kita bikin visi-visi yang panjang sehingga pada saat mungkin karyawan ditanya apa sih visinya dia nggak tahu dia nggak paham bukan masalah paham dia juga belum pernah lihat jangan-jangan atau kepanjangan aduh males bacanya jadi memang dia harus kalimat yang singkat bahasa yang mudah dimengerti dan dirasakan kalau dulu saya bahkan disuruh hafalin visi-visi visi-visi perbankan jadi kalau nggak hafal itu ada sanksi sosial tapi sebetulnya bukan masalah hafal tidak menghafal kalau kita hafal minimal kita tahu maknanya jadi kalau bikin visi-visi sesuatu yang mudah dipahami sebetulnya jangan terlalu panjang bikin visi-visi biasanya yang panjang itu misi sampai berapa poin 3 4 5 dan seterusnya ini panjang satu kalimat panjang sehingga juga menghafal ini tapi bukan masalah hafal tapi memahami itu poin-poinnya kita paham tapi kalau hafal lebih bagus lagi bayangkan kalau Anda punya bisnis yang dihuni oleh 5 orang atau 10 orang atau dibandingkan dengan 1000 orang mereka harus tahu visi-misinya jadi karena ini merupakan sebuah kompas maka semua orang punya kompas yang sama untuk menuju visi yang didambahkan keuntungan misi adalah memberikan arah usaha pastinya sehingga langkah-langkah yang kita lakukan pastinya jadi lebih terarah jalan sampai nanti pada saat kita berjalan ada pekerjaan-pekerjaan tambahan di tengah-tengah jalan yang kita lakukan tidak sesuai dengan misi memfokuskan langkah-langkah yang diambil objektif target program perusahaan yang dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk membimbing aksi membantu menjaga karya agar tidak salah melangkah bahkan biasanya ada misi ada value jadi ada value yang dibentuk dari misi-misi tersebut merumuskan misi pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang tidak dicapai perumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan tindakan jadi me kalimatnya me mencapai mendirikan menjadi satu indikator visi dapat diremuskan lebih dari satu rumusan misi jadi bisa beberapa misi antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan benang merah yang jelas jadi tidak terlepas begitu saja jadi misi itu menggambarkan visi yang harus jelas misi menggambarkan tentang suatu produk atau pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi namun disesuaikan dengan kondisi organisasi ini adalah kerumusan misi jadi misi dirumuskan itu dari visi misi ini bisa beberapa poin bisa satu poin juga boleh juga tidak masalah seperti tadi Bang Wamal satu poin saja di Bangsa Indonesia beberapa poin itu boleh-boleh saja tapi dia tidak boleh terlepas dari visinya jadi menyatulah kemudian juga biasanya misi terkait dengan produk dan layanan karena perusahaan bank itu perusahaan jasa lebih kelayanan jadi pasti di misi itu orang bicara tentang pelayanan kepada konsumen kenapa? karena kalau konsumen melihat mungkin ada beberapa konsumen yang dia juga tertarik untuk baca visi misi misinya tidak ada pelayanan konsumen tidak ada peningkatan kualitas jadi juga males untuk berbisnis dengan perusahaan tersebut langkah merumuskan misi biasanya kita lakukan brainstorming dulu dengan beberapa orang kenapa? karena kita hidup dalam sebuah organisasi yang banyak pikiran setelah macam kita lakukan brainstorming kita mau ngapain kita mau bagaimana kemudian penyusutan prioritas jadi setelah kita brainstorming keluarkan kalimat-kalimat yang menggambarkan organisasi maka kita melakukan skala prioritas penyusutan pada katakan yang paling penting mengkombinisikan kata-kata yang dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan mengedit kata-kata tersebut agar benar dan sampai ke setiap orang dengan baik sehingga tidak perlu lagi ada argumentasi tentang sebuah kata itu kira-kira jadi perumusan misi jangan sampai nanti setelah jadi misi tersebut ditafsirkan dengan cara-cara yang berbeda jangan sampai ada penafsiran berganda dan lain-lain faktor-faktor rumusan misi ada berapa ada sejarah sejarah perusahaan sejarah organisasi seperti apa kemudian preferensi masa kini kondisi sekarang seperti apa sudah dalam era pandemi kemudian juga sepertinya pandemi ini akan terus berlangsung kondisi ini kemudian digitalisasi ini ada preferensi masa kini sehingga kita meneluskan misi-misi itu pastinya menyesuaikan ini lingkungan pasar kondisi persaingan kita pasti melihat itu di bank ini seperti ini di bank itu seperti itu kita mau memposisikan diri kita seperti apa di pasar apakah kita memang mau menjadi yang terbaik dan setiap macam sumber daya yang kita punya kita punya ini apa jadi kita sesuaikan kompetensi kemudian kompetensi juga terbikian jadi inilah kira-kira faktor-faktor yang merumuskan misi jadi tidak sembarangan menemukan sebuah misi pastinya ada lima faktor ini mungkin ada faktor-faktor lain karena itulah pentingnya brainstorming pada saat kita melakukan perumusan sebuah misi rumusan misi kalau tadi sudah ada visi ada misi sekarang perencanaan jadi ada ada visi ada misi tidak cukup harus ada perencanaan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi perencanaan merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan organisasi untuk mencapai visi tersebut dengan demikian perencanaan digunakan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi jadi tidak cukup visi-misi oh sudah selesai enggak kenapa kan tujuan kita adalah mencapai visi itu bagaimana rencananya ini kira-kira jadi ini gambarannya tentang misi dan visi visi itu adalah apa yang akan kita tunjuk di masa depan misi itu adalah gambaran tentang kita dan apa yang harus kita lakukan apa yang kita lakukan untuk mencapai visi tersebut bagaimana mencapai kesana itulah perencanaan jadi ini hubungannya antara visi misi dan perencanaan dalam sebuah bisnis harus ada rencana bisnis rencana bisnis bahkan rencana bisnis itu itulah yang akan menjadi pegangan apa saja di dalamnya rencana bisnis pasti ada analisa SWOT-nya kemudian ada sasaran usahanya ada anggarannya ada timeline-nya jadi jelas ini kita mau rencana bisnis satu tahun ini atau lima tahun itu ada rencananya ini biasanya rencana bisnis itu dibuat setahun ke depan jangka pendek kenapa? karena misalkan tadi visi menjadi bank terbesar di dunia rencana bisnis harus ada per tahunnya ini yang harus dilakukan oleh sebuah usaha termasuk bank jadi ini memang agak sulit teman-teman untuk mencari rencana bisnis biasanya karena bisnis plan ini rahasia rahasia perusahaan gak bisa kita cari-cari saya udah cari-cari di internet coba cari-cari reiterasi mana rencana bisnis gak ada tapi pastinya ini teman-teman bisa cari kalau misalnya memang butuh untuk mendalami teman-teman bisa cari datang ke bank minta apakah bisa kita mendapatkan rencana bisnis bank kalau perusahaan-perusahaan biasanya gak mau oh jangan ini rahasia perusahaan karena disitu juga ada anggaran dalam kasus bank ini dia rencana bisnis bank apa itu rencana bisnis dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek satu tahun dan jangka pendek tiga tahun termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikannya pada target dan waktu sehingga tetap memperhatikan kewenangan ketentuan dan kehati-hatian penerapan manajemen ini saya coba kutip ini sebetulnya dari peraturan OJK jadi teman-teman sekalian kalau kita masuk ke rencana bisnis bank itu sudah luar biasa nanti kalau teman-teman masuk ke perbankan itu ada unit yang khusus membuat ini ada unit khususnya yang membuat perencanaan bisnis bank karena itu adalah suatu kewajiban bahkan diatur oleh OJK seoJK nomor 12 seoJK titik 03 garing 2021 tentang rencana bisnis bank umum jadi diatur sedemikian rupa uniknya bisnis bank bisnis bank itu sangat unik kenapa karena dia menghimpun dana masyarakat mengelola dana masyarakat sehingga tidak bisa sembarangan bahkan rencana bisnisnya sendiri pun harus disampaikan harus dijelasin jadi kalau teman-teman mau cari rencana bisnis bank ya pertama datang ke banknya atau ke OJK boleh enggak itu minta nah sebenarnya sekarang dia harus sudah disampaikan secara daring online ada format proyeksi laporan keuangan itu ada kemudian juga berdasarkan keputusan pengawasan dan format rencana penerbitan produk jadi produk juga enggak bisa sembarangan ada rencananya jadi harus direncanakan satu tahun sebelumnya bayangkan tuh yang berencana produk satu tahun sebelumnya jadi kita enggak bisa bikin produk tanpa ada masuk jadi kalau boleh saya kasih tugas buat teman-teman sekalian cari deh rencana bisnis bank atau rencana bisnis usaha yang lain silahkan nanti teman-teman bisa apa namanya lakukan apa namanya pembahasan terhadap rencana bisnis karena agak sulit memang mencari rencana bisnis bank di apa namanya secara online ya bukan tidak mungkin nanti satu saat kita punya kalau teman-teman bikin penelitian atau survei silahkan sehingga bisa menjadi acuan juga untuk digunakan sendiri kan formatnya sudah jelas saya rasa itu teman-teman sekalian penjelasan tentang misi bahwa misi tidak berhenti di situ waktu kita perumusan misi dia ada visi dan juga ada rencana jadi ada visi ada misi ada rencana jadi tiga hal ini merupakan hal sangat penting bagi kita semua dalam bisnis dalam bisnis dalam produk dan lain-lain artinya ini rait kaitannya dengan bagaimana kita memasarkan sebuah produk itu jelas visi-misinya visi-misinya sebuah produk juga diciptakan bukan sembarangan dia menjelaskan visi dan misi sebuah perusahaan baik itu saja yang bisa saya sampaikan kalian sekalian Dan jika ada pertanyaan, silakan kirim email ke zulkifti24.com atau via WA, silakan. Dan juga mohon untuk tulis komen di akun YouTube ini. Terima kasih. Sampai ketemu di mata kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.